Nah itu pegunungan-pegunungan, tuh depan itu, perbukitan Oh cool Halo tulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, aduh, dengan channel Anggerawi Prasetya Oke ini, aku masih di Bocah Tulur ini selanjutnya video sebelumnya Jadi pada video sebelumnya itu kan aku berkendara Dari Bandungan, Kabupaten Semarang, menuju Bocah, Kabupaten Kendal Tapi kita lene, redok kurang api tidur, oke Dan ini, si aku bagi 8 ribu langkah, karena kemotoran Raku-raku jam ini Bukan, apa ya, Apple Watch ya Jam biasa, oke Udah lah nih, kayak gini Waduh, 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 waduh Aku renceng gini, aku khawatir HP-nya lucat, dudur Ini aku dipandu oleh Google Maps, menuju Tempat tujuanku Yaitu Curok Sew, dudur, namanya, oke Ini aku kasih petanya dari Teirah Bocah Sekitar 40 menit lah, kalau santai Ini Bocah ini cukup rame, ada truk-truk Udah di daerah bawah ya soalnya Kalau Daerah mana tadi Sebelum Bocah tadi, dari Bandungan ke Bocah Itu kan Agak sepi jalannya Ladang jagung Oke Ngambu peti, kok enak Terus melaju dulu Menuju Curok Sew, kita akan saksikan jalannya seperti apa Kalau dari Bocah Ini dari Bocah tadi Menyusuri jalan utama Ke arah Barat Ke arah Barat, berarti ke arah Soekorjo Oke, dudur Bismillahirrohmanirrohim Bismillah Desa Kedung Sari, gula nun Ya masyarakat sini Masyarakat Desa Kedung Sari Masyarakat, masyarakat Bocah, Kebuatan Kendal Gula nun, monggo say hello di kolom komentar Yang merantau juga, monggo Oke Ini jalannya akan cukup gelap Kayaknya pas kalau malem Oh, ternyata ngebut Nah, ini alhamdulillah jalannya sudah dicor Selepas Pusat Kecamatan Bocah Kita coba balap dulu tadi mobilnya ini Bismillah Penggalanya api Oke Oh, melu Melu Oke Wuhuu Kalau jalannya ngecor gini Alhamdulillah Oh, enak dulu Tapi agak Enggak rata Kalau di kamera mungkin stabil ya Nanti mas orang ngeruncal halus Ini akan ada stabilisernya Stabilisasi Oke Ini Jadi lewatnya sini Lewat jalan utama SMA Negeri 1 Singorojo Masih ada Alfamart Masih ada Alfamart Ini kalau daerah bawah sini ya Masih banyaknya ya Cukup lengkap Oke Pulin dulu volume nya Biar denger Kalau disuruh mpilok Masih terus melaju Di kiri ada Tebu Oh, dan disana itu Barisan pegunungan Ini berarti udah Di Anu ya Di bagian utara Dari Jawa Tengah ya Maksudnya kan Di Tengah Jawa Tengah Itu kan ada Hamparan perbukitan Nah, kalau daerah bucah ini udah Di sebelah utara Perbukitan yang udah di tengah Jawa Tengah itu berarti Oke Akan Melaju di atas 60 km per jam Biar cepet sampai Dua video ini agak panjang ya lor Karena ya I explore daerah baru emang Menunjukkan jalan ya Kondisi jalan Rute juga Kalau yang Di video sebelumnya itu Dari Bandungan Kecepatan Bandungan Kebunan Semarang Yang tentunya sudah Familiar Menuju Buca Lewat Jumowono Aduh Aspalintek Nah, itu pegunungan-pegunungan Eh, Aspalintek Apa? Corintek Aspalintek berarti Tanah dong Tapi habis ini cor lagi Alhamdulillah Ngapok kok Gak dicor lah sekalian ya Yang tadi tuh Ada di tengah-tengah Kebun Tebu Betul ya Tebu ya Wuhuuu Oke Terus melaju Ini nanti kalau ke Lurus terus nanti juga akan Ketemu dengan jalan utama Dari Candiroto Candiroto Temanggung Dari Temanggung Menuju Poleri Menuju utara Ketemunya kan disitu Karena jalan itu Karena jalan itu Membelah Dari selatan ke utara Membentang dari selatan ke utara Sampai ke jalur panturah ya Dari Temanggung pokoknya Dari paraan tuh ya lur Paraan belok kanan kan Ke arah Candiroto Candiroto ke utara lagi kan ya Sampai Poleri mungkin ya Soalnya jarang-jarang Aku mengeksplore daerah sini Daerah Jawa Bagia Jawa Tengah Bagian Utara Terus agak ke Barat tuh kan Wilayahnya Masulis Purnawan Kalau aku daerah Gidul Biasanya Monogiri Solo Rayyal Tawang Mangu Jogja Oke Masih terus melaju Masih terus melaju Udah cukup lengang Tapi Trak-traknya Lebih banyak sini ya Jadi ini tadi masih melintasi Jalan Utama Jalan Utama Jalan Utama Buja Masih lewat Singorojo ini Jalan Utama Jalan Utama Buja Ke arah Barat Ke arah Soekorjo Sepertinya Oh iya ini kan juga Bisa sampai ke Daerah Bawang juga Ya Melayari Bawang Ke Pantura juga tulur Oh ternyata sini daerah Perkebunan Kebun Tebu sepertinya Itu ada Pelang Petunjuk Jalan Kita akan Baca Oh ke Temanggung Daerah Patean Sukorjo Temanggung Sebelah kanan Desa Wisata Cacaban Hmm Ya iya iya Ini jalan ke Temanggung ya Dari Temanggung Kalau yang rumahnya itu Daerah Bandungan Paling cepat Cepatnya lewat sini Kayaknya loh ya Cepat lewat sini Atau lewat Ah naik Kledung ya Eh Kledung Kledung itu sebelum Manu Setelah Temanggung Atau Mana sih itu jalannya Dari Bandungan Lalu ke Temanggung Itu apakah Cepat lewat Buja Atau Cepat lewat Pering Pering Surat ya Tolong dikasih tahu Kalau ini salah satu jalur alternatif Bandungan Semarang Temanggung juga Tapi via Buja Jalan nya kayak gini Mungkin lebih cepat Lewat Pering Surat ya Lewat daerah Jambu itu kan berarti Di sana sana Jalan nya gede Dan lemeng Enggak banyak Tanjangan turunan Sehingga bisa lebih cepat Kalau enggak macet Oke ini turunan ternyata Soekorjo 20an Kilometer lagi Kalau blind spot ini Lakson dulu Wuh Depan itu Perbengkitan Oh cool Oh cool Banyak truck sih ini Harus hati-hati Dan blind spot tentu saja Oh ini banyak jagung ya Padahal masih sering hujan Setauku jagung itu Kalau Terlalu curah Terlalu kena banyak hujan itu Kualitasnya kurang bagus Kadar airnya terlalu banyak Nggak 5 menit lagi Dari tadi baru 10 menit ya Wuh Turunan 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 Jalan nya udah dicor Dusun jumblang Dan ini jalur yang akan gelap saat malam Harus hati-hati Bisa dilihat Nggak ada lampu jalan Belum ada Duh Ngarap kira halaman Tak balapnya sih Malah tengah Oke Wuhuu Oke Waduh Turun 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 Dalan nya turun Ada truk Dusun seperti ini Depan kayaknya ada jembatan gede Megah sepertinya Jembatannya udah kelihatan dari sini Wuhuu Masih di kendal Wuhuu Wuhuu Oh my god Wow Eh guru jalan Wuhuu Ini cukup enak ini masih Ikuti jalan utama aja Oke Masih Singoro Jawa Di tengah Lembah sepertinya ini Banyak ditanami Padi Sawah-sawahnya Karena musim hujan Bagi Tambruk Nah ini lewat sungai Ini sungai apa Dulur yang Rumahnya sini Apakah Apa Serayu Oh Serayu kah Ya jawab ya Minta tolong Selamat nama jembatannya juga Oh ini dah Temanggung Oh Temanggung toh iki Ya dah bejen Bejen Tadi ada tulisannya Temanggung Hmm ya masjid tadi Wow Batas-batas wilayah itu Mungkin jembatan tadi jadi Pembatas wilayah Misalnya ini ada Eko wisata Gua Karangpurba Menarik Jembatan tadi mungkin Perbatasan Temanggung dan kendal Ada kali lagi ini Iya Iya Sungai apa ini Tadi itu gede Keren sekali itu Tebing-tebing ya Tebing eksotis mungkin Benar dulu ada Gua Karangpurba di sana Tadi aku baca Tulisan wisata alam Gua Karangpurba tadi Wow Sip Oh langsung Apa ya Vibesnya itu berubah Langsung ke Aish mumpul Pegunungan perbukitan lagi Nah ini di tengah Kebun jagung Oh masih kendal ting Ternyata Patean Kendal Wah ini di tengah Ladang jagung Ya karang ini jagung tapi Kaya udah kering ya Mungkin udah habis dipanen Mungkin udah habis dipanen Sehingga tinggal Pembersihan lahan Terus ditanami dengan Tanaman lain Habis ini akan ada tikungan Masih terus melaju Masih terus melaju Apa ini? Riverpool Riverpool Tempat wisata air Waterpark Riverpool Duitor Duitui liherpool Duitui liherpool disini tadi kok ada tulisan temanggungnya ya, musholanya, apakah ada wilayah temanggung yang nyempil di wilayah kendal semacam ini nah ini tikungannya nah ini dia oh, letter U oke, ini naik lagi jalannya maju, maju masih kendal ternyata ada MI Negeri 3 kendal masih daerah Patean tapi tadi bukan temanggung eh, tapi ya semoga di projek tulur-tulur yang orang sini yang lebih tahu tentunya nah ini kalau ini masih kendal Patean wuuhuu, sip wuuhuu, sip wuuhuu, sip tapi tadi kebun jagungnya dari tadi masih cukup luas apa senera penghasil jagung berada disini ya nah ini jalannya berkelok karena ada di perbukitan wuuh, 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 tuh kanan masih jagung nah ini jalannya membelah perbukitan ini nah ini kiri bukit, kanan bukit dulu di tepras nah ini nah ini masuk ke kawasan hutan dari tadi aku gak melihat lampu jalan dulu jadi akan cukup gelap ku ke kabelnya harus ditarik lagi nih soalnya membahayakan lama juga udah jam 9 tadi aku berangkat jam setengah 5 setengah 6 setengah 9 udah 4 jam lebih 4.5 jam berkendara ya berhenti-berhenti santai sebelum matahari terbit tadi pokoknya aduan subuh itu aku udah siap kemudian aduan subuh sholat terus berangkat dan masih belum sampai oke ini aku udah kemana ini kanan, oke Sukurjo Poleri Jakarta oh itu dia tujuanku Curug Sewu bismillah oke nah itu ya nah itu ya Curug Sewu 15 menit lagi gak hanya gak sampai-sampai tadi kayak udah berkendara sejaman hehehe dimana ini belum pernah keliat sini kok ini perdana lintasi rute ini oke Soekorjo 15 menit lagi 15 km oke oh wow oke sebelah kanan ada pohon-pohon ini kayaknya apa ya ini pabrik kah? atau perkebunan? waduh soalnya di Pageri selamat datang di Plantera kebun ngebruk oh perkebunan ternyata ya Plantera perkebunan apa ya? ini sebelah kanan-kiri jalan ini ditutupi soalnya ngebruk kayaknya udah ada sejak lama ini perkebunan ya wuhuhuhu dalannya peluk-peluk kalau asfal memang gini wow ini di tengah-tengah perkebunan harus hati-hati walaupun jalannya sepi ya lengang sekali tulur terus melaju terus melaju terus melaju terus melaju padahal ini masih dikendal juga jadi rutanya dari itu cukup mudah sampai sininya loh ya jadi tadi ikuti jalan utama sampai mentok pokoknya terus belok kanan itu udah ada pelangnya ke arah Curug Sewu kira ada SD SD4 Sido kumpul udah berapa menit? 23 menit sabar kumpul kan dari Puja tadi menuju ke sini itu belum ada pom bensin jadi isi bensin dulu full di Puja ya tapi daerah mana ya? masih kendal kah? ini eh saya kira ngiri saya kira tempat wilayah-kilau Masih dokumbul, tapi ini masuk, bentar ini ada bangunan pemerintah Masih patean, berarti kendal ya Kecamatannya, si dokumbul masih patean, kendal Jalur di tengah-tengah perbukitan Ya, ini masih Kebun yang sama Oh, beda ini curup Habis ini kalau di peta, jalannya kayak bilok-bilok Kita lihat, aslinya seperti apa, kondisi aslinya Alhamdulillah langitnya masih biru di sini Ini sudah mulai bilok-bilok Oke, udah udah disek Unda lagi lungguan Lalu di tengah perbukitan Oh iya, kita mulai berkelok-kelok juga Mengikuti kontur perbukitannya Ini ada tulisan curup 4 Itu apa ya, curup 1 tadi, curup 3 Udaranya cukup terju, Alhamdulillah Udaranya cukup terju, Alhamdulillah 7 menit lagi sampai Sekitar setengah jaman dari Buja Hanya itu lama banget, udah sejaman Lebih berkendarah Apalagi kalau malam melewat sini Rana wala lampu nih Naik ke Bandan, yopie Jangan sampai lah Ini perkabunannya ada di Perbukitannya Perbukitannya Oke, sini nikong ke kiri Atter U Aduh, 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 aduh Yes Yes Akhirnya ada bangunan Ada warung, ada pom Ah, ini tambah lepan Tapi kalau malam-malam ya Ada kemungkinan Tutup mungkin Jadi kalau lewat sini Lebih baik Siang Kayak gini Oke, kita analis Bilok, 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 bilok Oh, kayaknya ini Blok-blok Perkebunan Nah, Curug 8 Itu blok Berarti blok Curug 8 Nah, seperti itu ya Kalau nggak salah All right Masih di kawasan perkebunan Ini udah nama jalannya jalan Curug Sewu Oh, 5 menit lagi sampai Tikungan, tikungan Tapi habis ini udah nggak milah-milok lagi Habis ini akan lurus talannya Kalau menurut Google Maps 4 menit Oke, bismillah Anginnya kayaknya juga jina Wah Wah Ler-ler Mana Curugnya Mana Curugnya Jauh banget harus dari Solo Ya Allah Petang jam Bahkan 5 jam 5 jam dari Solo Wow Udah jam setengah 10 Cepet banget sih Raku rosor Nah, ini udah lurus jalannya Kayaknya habis perkebunan ini Akan sampai di Air terjunnya Curug Sewunya Nah, ini dia pointernya udah kelihatan Alhamdulillah Bisa orang nge-tekan sih Oke Oke Bentar lagi dudur ya, udah permukiman lagi Hampir sampai Mana, mana, mana Pelan-pelan hati-hati Oke Ntar lagi sampai berarti Itu dia Planknya Kalau lurus terus Itu arah ke Sukorejo Dan Temanggung Ini aku bilang kiri Kanan sini Siap-siap Itu dia Plank pertama Suruk Sewu waterfall Oh ini Oh ya, ada tulisannya Curug Sewu Kawasan wisata Curug Sewu Lanun Oke Itu dia Kayaknya sampai Videonya setengah jam Oke Rawor Sampai juga di Tujuan Curug Sewu Kendal Oh Oh Gini-gini Parkirin di Oke Tentu masuknya Parkirin di motor Ya Andai sudah sampai Oke Parkirin di bawah Oh ini dia lur Curug Sewu Oke Tak parkir sih Nah itu dia Perjalan ku di Curug Sewu Menuju Curug Sewu Kita akan explore Curug Sewu Habis ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati